Selamat datang di channel saya, Electronic Production Channel. Di sini saya akan menyambungkan sebuah ampli toa ini ke sebuah soundcard V8 ini. Untuk selengkapnya, simak saja tutorial berikut. Untuk pemasangannya, cukup Anda ambil dari output soundcard, headset, microphone, earphone, dan dipasangkan ke aux in di toa. Perhatikan, di sini saya memasang input aux in di bagian belakang toa, maksudnya belakang amplifier toa. Sebetulnya untuk menyambungkan dari make in juga bisa, cuma saran saya melalui aux in dulu. Agar tidak double preamp. Lalu saya memasang ke output dari software, headset maupun earphone bebas. Yang penting output. Lalu saya memasang suplai daya charger dari listrik ke soundcard berhubung. Soundcard ini low bit. Sesudah itu, saya mencoba menyalakan terlebih dahulu ampli toa, lalu menyalakan soundcard V8 ini. Usahakan atur-atur volume dulu agar tidak feedback. Selamat menikmati. 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 hai 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 dan ini merupakan hasil dari penyempungan son katvin 8 ke kepli tua yang umumnya plintoa tersebut dipasang di masjid saya menggunakan mikroniser BM 800 sahabat juga bisa menentukan atau memilih efek-efek yang cocok sesuai kebutuhan di masjid dan bisa mengatur dan juga ehoknya nah ini hasil suara di luar terpengaruh sudah melalui efek sebetulnya kalau ketika jelas oleh balian selanjutnya suaranya lumayan teman emplis nyoban emplis jadi kesimpulannya sama hanya mixer dipasangkan ke empli tua namun ini menggunakan shortcut yang biasanya dipakai ke PC di